Pada saat ini, hanya Tukian dari klan Serigala Bulan, Wukyutong dari klan Ruba Ekor Sembilan, Sianggui dari klan Kura-Kura Raksasa, Siukong dari klan Binatang Ruang Waktu, dan Jingxian yang tersisa di kolam baptisan. Selain Jingxian, keempat jenius lainnya menjauh dari Zhuowen. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat menatap Zhuowen. Jingxian berjalan ke arah Zhuowen sambil tersenyum dan berkata, Rekan Kultifator Long, kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan yang begitu kuat. Jingxian meremehkanmu. Kau memang orang yang aku pilih. Rekan Kultifator Jingxian, saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Saya akan membahasnya dengan Anda tentang formasi teleportasi setelah saya menyelesaikannya. Zhuowen berkata dan menunjuk ke kolam baptisan di sebelahnya, kekuatan penyihir leluhur di kolam baptisan sangat kuat. Kamu dapat berkultifasi di kolam baptisan selama periode ini. Setelah berkata demikian, Zhuowen menatap Tukian dan tiga orang lainnya yang berada tidak jauh dengan ketakutan di mata mereka, lalu berkata, Rekan-rekan Kultifator, aku menyerang tadi karena tiga orang jenius dari klan penyihir itu terlalu sombong dan ingin membunuhku. Karena mereka menindasku, aku, Zhuowen, bukan orang yang mudah ditipu, jadi aku membalas dendam. Adapun Huteng dan Longhui, itu karena klan mereka telah berbuat salah kepadaku terlebih dahulu, jadi aku mengambil sebagian bunga dari mereka. Aku tidak punya permusuhan denganmu, jadi aku tidak akan menjadikanmu targetku. Anda bisa melanjutkan ke kolam baptis, saya permisi dulu. Zhuowen tersenyum ramah pada Tukian dan tiga orang lainnya, lalu terbang ke langit di atas kolam baptisan. Meskipun Zhuowen tegas dan kejam, dia tidak bodoh. Suku penyihir, suku hantu mayat, suku harimau hitam, suku naga, suku phoenix, dan suku putri duyung telah menentangnya secara terbuka dan bahkan berusaha menyerangnya. Mereka sudah sangat bermusuhan dengannya, jadi Zhuowen tentu saja tidak akan bersikap baik kepada ke enam suku ini. Dia akan membunuh jika dia bisa. Namun, ras serigala bulan, ras rubah ekor sembilan, ras kura-kura raksasa, dan ras binatang ruang waktu tidak melakukan apapun terhadap Zhuowen, mereka juga tidak memiliki permusuhan dengannya. Tentu saja, Zhuowen tidak akan bermusuhan dengan keempat ras ini tanpa alasan. Meskipun dia yakin bahwa tubuh suci pangunnya telah meningkat lebih jauh dan kekuatannya tak terkalahkan, dia akan mencari kematian jika dia menyinggung sepuluh ras teratas alam surgawi murni pada saat yang sama. Bagaimanapun, suku U saja sudah cukup baginya untuk dihadapi. Tukian, Wu Qutong, dan yang lainnya saling memandang. Mereka masih merasa agak sulit untuk percaya bahwa Long Wen benar-benar akan membiarkannya pergi begitu saja. Tukian sangat tegas. Dia memahami niat Zhuowen. Dia tahu bahwa Zhuowen tidak ingin menyinggung mereka dan ras di belakang mereka, jadi dia melompat ke kolam pembaptisan dan mulai berkultivasi sepuasnya. Memasuki kolam ajaib Dukun Leluhur dan dibersihkan oleh energi Dukun Leluhur merupakan kesempatan sekali seumur hidup bagi mereka, dan dia tidak akan membiarkan kesempatan ini lepas dari tangannya dengan sia-sia. Wu Qutong dan dua orang lainnya juga tersadar dan mengerti apa yang dimaksud Zhuowen. Mereka tidak lagi merasa khawatir dan melompat ke kolam pembaptisan. Namun, dalam hati mereka, mereka yakin bahwa mereka tidak akan pernah memprovokasi Long Wen di masa depan. Jika tidak, mereka takut akan mendapat masalah besar. Bagaimanapun, Long Wen telah berulang kali melampaui ekspektasi mereka. Dia tidak hanya menggunakan beberapa cara untuk menyelinap ke kolam ajaib Dukun Leluhur, tetapi bahkan jenius nomor satu dari suku Wu, Wu Xing Yuan, dikalahkan olehnya. Itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Ketika Jing Shan melihat Zhuowen bergegas menuju kolam pembaptisan, dia teringat sesuatu dan berkata dengan suara yang dalam, Teman Tau Bintang Ungu, apakah teman Tau Long berencana untuk mendekati tiga mayat Dukun Leluhur? Penguasa Bintang Ungu melirik Jing Shan dan berkata dengan ringan, Teman Tau Jing Shan, sebaiknya kamu kembali ke kolam pembaptisan untuk berkultivasi terlebih dahulu. Saudara Long memiliki tujuannya sendiri. Kita tidak perlu peduli tentang ini. Jing Shan sedikit mengernyit. Dia sedikit cemas. Dia ingin mengikuti Long Wen dan melihat apa yang sedang dilakukannya. Namun, Krab Myrtle Star mengawasinya dengan saksama. Baru saja, dia telah melihat kekuatan dahsyat dari Penguasa Bintang Ungu. Dia tahu bahwa meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak dapat melarikan diri dari Penguasa Bintang Ungu. Selain itu, dia akan menyinggung dua ahli yang menakutkan, Zuo Wen dan Penguasa Bintang Ungu. Setelah memikirkannya berulang kali, Jing Shan menghela nafas dan kembali ke kolam pembaptisan. Namun, dia tidak mengendurkan indera ketuhanannya dan terus mengamati Zuo Wen di langit. Tidak hanya Jing Shan, tetapi Tukian dan yang lainnya yang sedang berkultivasi di kolam pembaptisan juga memisahkan sebagian indera ketuhanan mereka dan terus mengamati Zuo Wen. Mereka juga ingin tahu apa yang sedang dilakukan Zuo Wen. Ketika Zuo Wen mendekati tiga mayat dukun leluhur, dia memperhatikan indera ketuhanan Jing Shan dan yang lainnya. Senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Dia mengeluarkan cakram tulang binatang dan memasang arrai pelindung indera ilahi yang besar di bawahnya, menghalangi indera ilahi Jing Shan dan yang lainnya. Kemudian, dia mulai memecahkan pembatasan rumit di permukaan tiga mayat dukun leluhur. Orang ini juga seorang master arrai ilahi. Dia benar-benar membuat arrai perisai. Terlebih lagi, arrai perisai ini memiliki level yang sangat tinggi. Ini jelas tidak sederhana. Jing Shan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi serius. Setelah mengetahui bahwa Zuo Wen telah dengan santai memasang shielding arrai tingkat tinggi, Jing Shan tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Dia tidak dapat melihat Long Wen lagi. Kekuatan yang ditunjukkan Long Wen jauh melampaui ekspektasinya. Terlebih lagi, orang ini juga seorang master arrai ilahi dengan level yang begitu tinggi. Itu sungguh tidak masuk akal. Tukian dan yang lainnya juga terkejut. Mereka menarik kembali indera ketuhanan mereka satu demi satu. Mereka tahu bahwa indera ketuhanan mereka telah ditemukan. Jika mereka terus menyelidiki dengan gegabu, mereka hanya akan membuat Long Wen tidak senang. Waktu berlalu dengan lambat, dua hari kemudian, Zuo Wen tiba-tiba membuka matanya. Cakram tulang binatang yang melayang di atasnya berubah menjadi pusaran air yang besar dan dahsyat serta menghantam batasan di permukaan tiga mayat dukun leluhur. Restriksyen tampak seperti sisik ikan. Restriksyen sebenarnya membentuk lapisan demi lapisan fragment yang memancarkan bintik-bintik cahaya yang pekat. Restriksyen tampak sangat indah dan mempesona di udara. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada akhirnya, pembatasan pada permukaan tiga mayat dukun leluhur runtuh dan musnah menjadi ketiadaan. Ledakan besar yang disebabkan oleh keruntuhan itu membuat Zuo Wen terpental. Dia memuntahkan setegup darah dan wajahnya sangat pucat. Untungnya, Zuo Wen telah menyiapkan formasi pertahanan di sekelilingnya terlebih dahulu. Formasi itu menghalangi dampak yang disebabkan oleh ledakan pembatasan. Kalau tidak, Zuo Wen akan lebih menderita daripada sekarang. Menyeka darah dari sudut mulutnya, Zuo Wen menatap tiga mayat dukun leluhur yang muncul di depannya dengan mata berbinar. Zuo Wen menghentakkan kaki kanannya dan mendarat di salah satu mayat dukun leluhur. Mayat dukun leluhur ini berwajah manusia dan bertubuh harimau. Tubuhnya ditutupi sisik emas dan memiliki sepasang sayap di tulang belikatnya. Telinga kirinya ditusuk ular dan dua naga di bawah kakinya. Itu adalah Rusou, salah satu dari dua belas dukun leluhur. Sayangnya, Rusou sudah menjadi mayat dingin. Dua naga di bawah kakinya dan ular ganas yang menusuk telinga kirinya sudah tumbang. Mereka telah menjadi mayat dingin tanpa tanda-tanda kehidupan. Darah Zuo Wen mendidih. Saat dia mendekati Rusou, dia merasakan aura dukun leluhur Gu. Itu adalah Gu di dalam Rusou. Namun, Zuo Wen tidak terburu-buru untuk menangkap Gu. Dia bisa merasakan bahwa Gu di tiga mayat dukun leluhur seharusnya sedang tertidur lelap. Dukun leluhur telah tumbang sejak lama. Jika Gu ingin bertahan hidup, mereka hanya bisa memilih tidur untuk mengurangi konsumsi energi. Zuo Wen tahu betul bahwa jika dia menangkap mereka sekarang, dukun leluhur Gu akan terbangun dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Jika itu terjadi, dia mungkin tidak dapat menangkap mereka semua. 3362 Zuo Wen telah menyiapkan tiga formasi perangkap penyeberangan surga dan tujuh formasi perangkap penciptaan. Kesepuluh formasi ini saling melengkapi dan membentuk sebuah siklus. Mereka bagaikan tembok yang tidak bisa dihancurkan, kuat dan menakutkan. Setelah melakukan semua ini, Zuo Wen kembali berdiri di atas tubuh Rusou. Dia dengan lembut memotong jarinya dan darah segar menetes ke bawah. Kemudian, Zuo Wen dengan tenang berdiri di tempat dan menunggu dengan tenang. Dia tahu betul betapa menggodanya darah tubuh suci pangu miliknya bagi cacing Gu penyihir leluhur. Cacing Gu penyihir leluhur yang tertidur di tubuh Rusou pasti akan bangun dan merangkak keluar setelah merasakan darah tubuh suci pangu. Benar saja, Zuo Wen segera merasakan aura cacing Gu Rusou. Sebuah lubang berdarah tiba-tiba muncul di dada Rusou. Sebuah bayangan hitam kecil, seperti kilat hitam tipis, melesat di udara dan langsung tiba di tempat darah Zuo Wen menetes. Suara mendesing. Yang mengejutkan Zuo Wen adalah selain cacing Gu milik Rusou, cacing Gu di dua mayat penyihir leluhur lainnya juga merangkak keluar dan menyerbu ke arahnya seperti dua sambaran petir. Untuk sesaat, ketiga cacing Gu mulai bersaing secara gila-gilaan untuk mendapatkan setetes darah yang ditinggalkan Zuo Wen. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga cacing Gu bertarung dengan sengit. Riak energi yang kuat memaksa Zuo Wen mundur. Zuo Wen menata pemandangan itu dengan linglung. Dia tidak menyangka setetes darah tubuh suci pangu akan begitu menggoda bagi cacing Gu penyihir leluhur. Itu di luar imajinasinya. Namun segera, ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan bagus. Ketiga Guom itu tidak sederhana. Mereka sangat kuat. Jika dia ingin menaklukkan mereka sendirian, dia tidak akan bisa melakukannya dalam waktu singkat. Namun, jika ketiga Guom bertarung satu sama lain dan kedua belah pihak terluka, Zuo Wen akan menjadi nelayan. Proses penundukan mereka akan jauh lebih sederhana. Di antara ketiga cacing Gu, selain cacing Gu Rusou, dua lainnya adalah cacing Gu Suan Ming dan cacing Gu Qiang Liang. Namun, dalam proses pertarungan ketiga cacing Gu, Zuo Wen dapat melihat dengan jelas bahwa Gu Rusou dan Gu Neter misterius tertekan. Rusou menguasai kekuatan logam, Suan Ming menguasai kekuatan hujan, dan Qiang Liang menguasai kekuatan petir. Qiang Liang Gu sangatlah kuat, saat terbang, hukuman petir tak henti-hentinya, kilatan petir memenuhi ruang di sekitarnya, membentuk wilayah petir yang mengerikan dan kuat. Kekuatan petir itu terlalu mengerikan, bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan emas dan hujan. Oleh karena itu, Suan Ming dan Rusou, kedua cacing Gu ini, sangat tertekan dan tubuh mereka dipenuhi luka. Rusou Gu dan Suan Ming Gu menyadari kekuatan Gu baik yang kuat dan bergandengan tangan untuk menghadapi Gu baik yang kuat. Dua lawan satu, mereka hanya bisa bertarung seri dengan cacing Gu yang kuat. Zuo Wen berdiri jauh, mengamati semua ini dalam diam. Dia tidak bergerak, tetapi berusaha sekuat tenaga menyembunyikan auranya, tidak ingin membiarkan ketiga cacing Gu ini merasakan keberadaannya. Ledakan, ledakan, tiba-tiba, ketiga cacing Gu itu bertabrakan dengan keras. Gu baik yang kuat akhirnya tidak sebanding dengan Rusou dan Gu Suan Ming. Cacing itu dipenuhi luka-luka dan terlempar, kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya. Rusou Gu dan Suan Ming Gu tidak memanfaatkan situasi untuk mengejar. Sebaliknya, mereka langsung saling serang, memperebutkan setetes darah tubuh suci pangu. Zuo Wen muncul diam-diam saat Qiang Liang Gu dipukul mundur. Telapak tangannya tiba-tiba terjulur dan meraih Qiang Liang Gu di tangannya. Tubuh seronggut Gu diselimuti oleh petir, tetapi sayangnya, tubuhnya terlalu lemah. Kekuatan petir yang dilepaskannya tidak dapat memberikan banyak kerusakan pada Zuo Wen. Zuo Wen tidak menghabiskan terlalu banyak upaya untuk menaklukkan seronggut Gu. Setelah memenjarakannya, dia melemparkannya ke dunia makro. Pada saat yang sama, pertarungan antara Rusou Gu dan Suan Ming Gu mencapai klimaks. Kedua cacing Gu kelelahan dan secara bertahap mengalami kemunduran. Pada akhirnya, Rusou Gu sedikit lebih baik. Ia membuat Suan Ming Gu melayang dan menerkam tetesan darah tubuh suci pangu dengan ganas. Sayangnya, tepat saat Rusou Gu mencapai setetes esensi darah, esensi darah itu ditarik kembali oleh telapak tangan. Sedangkan telapak tangan lainnya yang menutupi langit, menghantam Rusou Gu ke tanah. Rusou Gu menjerit dan terbentur tanah dengan keras. Ia berjuang keras, tetapi tetap tidak bisa bangun. Ia terlalu lelah. Setelah menaklukkan Rusou Gu, Zuouan mengejar Suan Ming Gu, yang menyadari ada sesuatu yang salah dan melarikan diri. Sayangnya, Suan Ming Gu dalam kondisi yang buruk. Zuouan berhasil menyusulnya dan hampir membunuhnya dengan satu serangan telapak tangan. Ia kemudian menangkapnya dan melemparkannya ke dunia makro. Fiuh! Akhirnya, aku berhasil menaklukkan ketiga penyihir leluhur Gu ini. Kali ini, tubuh suci pangu memiliki harapan untuk maju ke delapan bintang. Mata Zuouan bersinar terang saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan penuh semangat. Zuouan tidak segera memurnikan tiga Gu penyihir leluhur. Ia menyingkirkan formasi di udara dan langsung memasukkan tiga mayat penyihir leluhur ke dunia makro. Meskipun tujuan utama Zuouan adalah penyihir leluhur Gu, energi dalam mayat-mayat itu masih sangat besar, meskipun tidak banyak yang tersisa. Zuouan berencana untuk menempatkan tiga mayat penyihir leluhur di dunia makro untuk terus memelihara dunia makro dan menyempurnakan aturan-aturan dunia makro. Setelah melakukan semua ini, Zuouan perlahan mendarat di tepi kolam baptisan. Ketika Zuouan menyimpan tiga mayat penyihir leluhur, Jing Shan, Tukian, dan yang lainnya, yang awalnya berkultivasi di kolam baptisan, menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan tiba-tiba membuka mata mereka. Hal ini disebabkan mereka mendapati energi di kolam baptisan cepat sekali menghilang dan akhirnya musnah menjadi ketiadaan. Dengan kata lain, kolam baptis telah menjadi kolam air limbah yang tidak memiliki energi untuk dibicarakan. Namun mereka segera mengetahui mengapa kolam baptis menjadi seperti ini. Pandangan mereka semua tertuju ke langit di atas kolam baptisan. Mereka melihat bahwa tempat itu kosong. Tiga mayat penyihir leluhur yang awalnya melayang di langit telah menghilang. Semua orang di kolam baptis tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa ketiga mayat penyihir leluhur akan menghilang tanpa jejak. Rekan Tao Islong, kau membawa pergi tiga mayat penyihir leluhur. Jing Shan adalah orang pertama yang bereaksi. Dia menatap Zua Wen di tepi pantai dan bertanya dengan ngeri. Rekan Tao Islong, ini adalah fondasi suku penyihir. Kau benar-benar telah mengambilnya. Aku khawatir suku penyihir akan berusaha keras untuk memburumu. Saya menasihati rekan Tao Long untuk tidak melakukan hal bodoh. Tukian menggelengkan kepalanya dan menasihati Zua Wen. Sekalipun aku tidak mengambil tiga mayat penyihir leluhur, suku penyihir tidak akan membiarkanku pergi. Kalau begitu, mengapa saya harus ragu-ragu? Jika ada yang tidak puas, Anda dapat mengungkapkannya. Jika Anda bersedia membelas suku penyihir, maka saya, Long Wen, akan menerimanya, Zua Wen mencibir. Di sisi lain, wajah Jing Shan tampak muram. Dia menatap Zua Wen dengan tatapan yang rumit. Dia tahu betul betapa rumitnya batasan di sekitar tiga mayat penyihir leluhur itu. Itu adalah batasan rumit yang telah disiapkan Wu Wuxian selama bertahun-tahun. Namun, Long Wen baru berada di sana selama beberapa hari dan dia sudah memecahkannya dan mengambil tiga mayat penyihir leluhur. Ini benar-benar mengerikan. 3.363 Tukian, Wu Qutong, dan yang lainnya saling berpandangan, tidak berani menjawab Long Wen secara langsung. Meskipun mereka mencoba membujuk Long Wen untuk melakukannya, mereka lebih suka tidak membelas suku penyihir. Zua Wen baru saja menunjukkan kekuatan yang dahsyat, dan mereka tahu betul bahwa jika mereka melawan Zua Wen, itu seperti memukul batu dengan telur. Mereka hanya mencari kematian. Bahkan Jing Shan pun terdiam. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam hati Zua Wen, jadi dia tidak berani menyinggung Zua Wen, apalagi berdiri di sisi yang berlawanan dengan Zua Wen. Melihat semua orang terdiam, Zua Wen mengangkat bahu, menatap Jing Shan, dan berkata, sudah berapa hari berlalu sejak kita memasuki kolam ajaib penyihir leluhur. Jing Shan berkata dengan suara yang dalam, 4 hari. Dalam 6 hari, kita akan diteleportasi keluar dari ruang ini. Masih ada waktu. Kalau begitu, bawalah aku ke tempat itu, kata Zua Wen. Dia mempunyai perjanjian dengan Jing Shan bahwa terdapat formasi teleportasi di kolam ajaib penyihir leluhur yang diduga sebagai tempat jatuhnya pangu. Jing Shan telah merasakan aura pangu pada Zua Wen, jadi dia berencana untuk bergabung dengan Zua Wen untuk mengaktifkan formasi teleportasi. Mari ikut saya. Jing Shan mengangguk, lalu menuntun Zua Wen dan Krab Myrtle Star keluar dari lembah. Akan tetapi, sebelum Zua Wen pergi, dia memperingatkan Tukian, Wu Qutong, dan yang lainnya untuk tidak mengikuti, atau dia tidak akan bersikap sopan kepada mereka. Tukian, Wu Qutong, dan yang lainnya tentu saja tidak berani mengikuti, dan mereka semua setuju untuk mengikuti. Tidak peduli seberapa berani mereka, mereka tidak akan berani melawan Zua Wen, karena itu sama saja dengan mencari kematian. Wu Xing Yuan dan yang lainnya adalah contoh terbaik. Setelah Jing Shan membawa Zua Wen dan Krab Myrtle Star keluar dari lembah, mereka terbang selama setengah jam keluar, dan tiba di sebuah hutan yang bersinar dengan cahaya bintang yang terang. Ruang tempat kolam ajaib penyihir leluhur berada seharusnya merupakan ruang dimensi berbeda yang dibangun oleh suku penyihir. Segala sesuatu di dalamnya bertentangan dengan akal sehat. Hutan ini menentang akal sehat karena di permukaan batang pohon tumbuh bukan daun biasa, melainkan cahaya bintang yang cemerlang. Jing Shan mendarat di kedalaman hutan cahaya bintang yang cemerlang. Di sana, ada sebuah kolam yang sangat biasa. Air di kolam itu jernih dan bening. Justru karena kolam ini terlalu biasa, maka ia tampak tidak pada tempatnya di hutan cahaya bintang ini. Di kedalaman kolam, ada sebuah gua bawah tanah. Susunan teleportasi tersembunyi di gua bawah tanah. Jing Shan menunjuk ke arah kolam dan berkata, Rekan Daois Jing Shan, bagaimana kau bisa menemukan tempat rahasia seperti itu? Tanya Purple Myrtle Star Monarch dengan ekspresi aneh. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku punya kemampuan khusus. Aku bisa merasakan aura pangu. Saat pertama kali memasuki tempat ini, aku merasakan aura pangu. Aku mengikuti aura itu dan menemukan gua bawah tanah di bawah kolam, kata Jing Shan. Zua Wen mencibir dalam hatinya. Dia tahu bahwa Jing Shan hanya mengada-ada. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut Jing Shan akan mempermainkannya di depannya. Lagi pula, jika mereka benar-benar dapat menemukan tempat pangu jatuh, itu pasti akan menjadi kejutan besar bagi Zua Wen. Ayo masuk. Jing Shan melirik Zua Wen, lalu langsung menyelam ke dalam kolam. Zua Wen dan Purple Myrtle Star Monarch saling berpandangan dan mengikuti dari dekat. Meskipun mereka tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Jing Shan, mereka tahu bahwa mengikutinya adalah satu-satunya strategi yang dapat mereka gunakan. Kolam itu sangat dalam. Mereka bertiga menyelam selama setengah batang dupa sebelum akhirnya menemukan sebuah terowongan di dasar kolam. Mengikuti terowongan itu, mereka akhirnya memasuki gua bawah tanah yang disebutkan oleh Jing Shan. Gua bawah tanah itu sangat besar dan memberi kesan lapang kepada orang-orang. Setelah memasuki gua bawah tanah, Jing Shan memimpin jalan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Karena Jing Shan tidak mengatakan apa-apa, Zua Wen dan Purple Myrtle Star Monarch tentu saja tidak mencoba memulai pembicaraan. Tak lama kemudian, Jing Shan berhenti dan menunjuk ke depan. Ini susunan teleportasi yang ku maksud. Zua Wen melihat ke arah yang ditunjuk Jing Shan dan melihat ruang terbuka di depan mereka. Di ruang terbuka itu, ada pola melingkar besar yang digambar. Warnanya merah darah dan tampak seperti digambar dengan darah. Di sekeliling formasi ini, terdapat 12 tombak tulang. Di ujung setiap tombak tulang, terdapat tengkorak yang disisipkan ke dalamnya. Kedua belas tengkorak itu bentuknya aneh dan bukan milik klan manusia. Namun, dari aura kuat yang terpancar dari tengkorak-tengkorak itu, dapat diketahui bahwa pemilik kedua belas tengkorak itu pastilah ahli-ahli yang kuat di kehidupan mereka sebelumnya. Tatapan mata Zua Wen berubah serius. Saat melihat dua belas tengkorak itu, Zua Wen teringat akan pengorbanan. Kedua belas ahli ini seharusnya dikorbankan hidup-hidup untuk susunan ini saat mereka masih hidup. Meskipun sudah lama berlalu, aura berdara itu bertahan di udara untuk waktu yang lama dan dipenuhi dengan perasaan yang tidak menyenangkan. Susunan ini jelas tidak sederhana. Zua Wen belum pernah mendengar tentang susunan yang membutuhkan pengorbanan. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dalam hidupnya. Bagaimanapun, Zua Wen adalah seorang ahli formasi. Dia dapat melihat bahwa pola formasi merah darah itu memang formasi teleportasi. Selain itu, itu adalah formasi teleportasi yang sangat canggih. Namun, cara penggunaan susunan teleportasi ini membuatnya sangat tidak nyaman. Rekan Taoist Jing San, Anda belum pernah membuka susunan teleportasi ini. Mengapa Anda begitu yakin bahwa tujuan susunan teleportasi ini adalah tempat pangu jatuh? Zua Wen menatap Jing San dengan bingung dan bertanya dalam hatinya. Saya katakan bahwa saya merasakan aura pangu yang kuat. Bahkan jika ujung lain dari susunan teleportasi ini bukanlah tempat pangu jatuh, itu pasti sesuatu yang berhubungan dengan pangu. Sebagai pendiri langit berbintang ini, apapun yang berhubungan dengan pangu pasti luar biasa. Apakah Anda tidak tertarik? Rekan Taoist Long Wen. Jing San berkata sambil tersenyum. Saya memang tertarik. Namun, sejujurnya, Long ini juga telah mempelajari arai dao. Saya juga mengamati arai teleportasi ini sekarang. Saya menemukan bahwa susunan teleportasi ini sangat mendalam. Saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Apalagi mencari cara untuk membuka susunan teleportasi ini. Kata Zua Wen dengan suara yang dalam. Rekan Taoist Long, apakah kau melupakan aku? Meskipun aku tidak ahli dalam dao arai, aku telah mengunjungi tempat ini berkali-kali dan mencatat kemunculan arai ini. Aku telah mencari banyak buku kuno dan master dao arai. Pada akhirnya, aku menemukan cara untuk membuka arai teleportasi ini. Kata Jing San dengan gembira. Cara apa? Tanya Zua Wen penuh minat. Susunan ini membutuhkan keturunan warisan pangu untuk membukanya dengan darahnya, kata Jing San dengan suara yang dalam. Maksudmu, darahku dibutuhkan untuk membuka susunan teleportasi ini. Kamu tidak menyebutkan metode ini sebelumnya. Sebaliknya, kamu mengatakan bahwa kamu tidak dapat melakukan apapun terhadap susunan teleportasi ini. Biarkan aku memeriksanya. Mungkin aku dapat menemukan cara untuk membukanya. Kata Zua Wen sambil mengerutkan kening. Dia merasa kata-kata Jing San berbeda, yang membuatnya diam-diam waspada. Terlebih lagi, dia diam-diam mengamati susunan teleportasi ini dan menemukan bahwa ada niat membunuh yang sangat samar yang tersembunyi di dalam susunan teleportasi ini. Ini jelas bukan susunan teleportasi biasa. 3.364 Huh, itu karena aku takut kamu tidak percaya padaku, jadi aku berbohong padamu sebelumnya. Sebenarnya, aku sudah tahu cara membuka susunan teleportasi ini, tetapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku membutuhkan darah penerus warisan pangu sepertimu, rekan Dao Islong. Jing San mendesah pelan. Kamu juga penerus warisan pangu. Kamu juga punya warisan pangu. Zua Wen menatap Jing San dengan heran dan berkata tanpa berpikir. Ya, aku juga memperoleh sebagian warisan pangu, itulah sebabnya aku bisa merasakan aura pangu pada dirimu dalam sekejap. Bahkan jika kamu menggunakan metode penyembunyian yang cerdik, kita berasal dari asal yang sama dan secara alami memiliki aura yang sama, jadi tidak aneh jika aku bisa merasakannya. Sejujurnya, jika aku memperoleh lebih banyak warisan pangu, aku juga bisa membuka susunan teleportasi ini sendiri, tetapi tidak ada cara lain. Warisan yang aku peroleh terlalu sedikit, jadi meskipun aku mengeluarkan semua darahku, aku tetap tidak akan bisa membuka susunan teleportasi ini. Tetapi jika kamu dan aku bekerja sama, membuka susunan teleportasi ini tidak akan menjadi masalah sama sekali. Kata Jingxian tulus. Mata Zhuawan berkedip, dia bisa melihat bahwa ketulusan di mata Jingxian tampaknya tidak palsu. Jingxian kemungkinan besar telah memperoleh sebagian kecil dari warisan pangu seperti yang dikatakannya, tetapi karena warisannya terlalu sedikit, esensi darahnya tidak cukup untuk membuka susunan teleportasi ini. Rekan Tao Islong, aku tahu kau seharusnya masih curiga padaku. Itulah kodrat manusia. Toh, aku memang menipu kamu pada awalnya. Jingxian mendesah pelan, mengeluarkan belati, dan cepat-cepat menyeka pergelangan tangan kanannya, meneteskan darah pada susunan teleportasi berwarna cerah itu. Saat saripati darah Jingxian jatuh pada susunan teleportasi, susunan teleportasi berwarna merah darah itu langsung menyala dengan cahaya terang, dan aura kuno dan kuat tiba-tiba meledak dan menyebar ke seluruh gua bawah tanah. Zhuawan terkejut. Dia tidak menyangka Jingxian adalah orang pertama yang meneteskan esensi darahnya, dan esensi darahnya memang telah menyebabkan susunan teleportasi melonjak, samar-samar menunjukkan tanda-tanda sedang diaktifkan. Kali ini aku benar-benar tidak berbohong padamu. Susunan teleportasi ini benar-benar membutuhkan saripati darah dari pewaris-warisan pangu untuk bisa terbuka. Rekan Tao Islong, cepat bantu saya. Kalau tidak, aku tidak akan sanggup menanggungnya. Esensi darah Jingxian terus menetes pada susunan teleportasi, menyebabkan warna darah susunan teleportasi menjadi semakin mempesona, dan aura kuno yang terpancar dari permukaan susunan teleportasi juga menjadi semakin kuat. Namun, tubuh Jingxian yang halus bergetar hebat, dan wajahnya pucat tanpa darah, seperti tiang bambu yang akan jatuh tertiup angin. Kondisinya sangat buruk. Melihat susunan teleportasi Jingxian, 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 Jingxian. Dia datang ke susunan teleportasi di sisi lain, mengeluarkan, pergelangan tangan Jingxian, Jingxian, es. Deretan es, Jingxian, so, Jingxian menyedot teseskan, Jingxian, es, ses, te hentikan, ses, jing. Yang te tot totos itu yang keyang-keyang, es. Zouan menatap Jingxian yang berada di seberangnya, dan mendapati bahwa kulit Jingxian juga tidak terlihat bagus. Baru saat itulah ia merasa lega, dan mulai mengalirkan energi jalur surgawi untuk mengisi kembali, kelemahannya, yang disebabkan oleh kehilangan banyak darah. Namun, seiring berjalannya waktu, ekspresi Zouan menjadi semakin serius. Dia menemukan bahwa meskipun aura, kuno, dari susunan teleportasi menjadi semakin kuat, aura itu belum diaktifkan. Sebaliknya, esensi darahnya semakin cepat, yang membuat, putaran, Zouan menjadi, putaran. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat saat Zouan dalam keadaan linglung, tengkorak pada 12 tombak tulang yang dimasukkan ke 12 arah susunan teleportasi meledak satu demi satu, berubah menjadi kabut darah yang aneh. Kabut darah ini membentuk aliran panjang yang menyapu dalam sekejap, menyapu ke arah Zouan. Kecepatan kabut darah itu begitu cepat sehingga mencapai Zouan dalam sekejap. Zouan hanya punya waktu untuk menggunakan cahaya misterius penciptaan mendalam sebelum dia sepenuhnya diselimuti oleh kabut darah. Jingxian yang berdarah-darah tiba-tiba mundur. Wajahnya masih pucat, dan dia tampak kebingungan. Apa yang terjadi? Jingxian. Crab Myrtle Star tiba-tiba melancarkan pukulan ke arah kabut darah, tetapi pukulan itu dihalangi oleh kabut darah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terhuyung mundur sambil menatap Jingxian dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang dan berteriak dengan dingin. Jingxian menggelengkan kepalanya, matanya penuh kepanikan, dan berkata, aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku pikir dengan menggabungkan esensi darah milikku dan Dao Slong, kita seharusnya bisa membuka susunan teleportasi ini. Tapi aku tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Aku tidak pernah menduga ini. Crab Myrtle Star membombardir kabut darah puluhan kali, namun selalu berhasil dihalangi oleh kabut darah. Pada akhirnya, Crab Myrtle Star menyerah untuk menerobos kabut darah itu. Sebaliknya, ia bergegas ke depan Jingxian, mencengkeram kerah bajunya, dan berkata dengan marah, kau lah yang menyebabkan ini. Kau harus memberiku penjelasan tentang bagaimana kau akan menerobos kabut darah ini dan menyelamatkan temanku. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Jingxian tampaknya telah kehilangan jiwanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan seluruh tubuhnya gemetar. Crab Myrtle Star mengernyit pelan saat melihat keadaan Jingxian, namun akhirnya dia melepaskannya. Namun, saat dia melepaskan Jingxian, telapak tangan seperti batu giok mendarat di dada Crab Myrtle Star seperti kilat. Aduh! Crab Myrtle Star terkejut dan langsung terkena telapak tangan ramping itu. Gelombang kejut yang kuat itu menyebabkan Crab Myrtle Star memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah dalam keadaan mengenaskan. Anda! Crab Myrtle Star menatap Jingxian dengan tak percaya. Pada saat ini, kepanikan di wajah Jingxian telah lama menghilang. Ekspresinya sangat tenang saat dia menatap langsung ke arah Crab Myrtle Star. Kamu merencanakan semua ini. Crab Myrtle Star bukanlah orang bodoh. Dia segera memikirkan beberapa petunjuk dan bertanya dengan suara pelan. Haha! Apa lagi yang bisa? Longwen itu benar-benar terlalu berhati-hati, menyebabkanku menggunakan beberapa trik. Namun untungnya, dia tetap tertipu, dan trikku tidak sia-sia. Kata Jingxian sambil tersenyum bangga. Crab Myrtle Star memegangi dadanya dengan ekspresi jelek. Setelah terkena telapak tangan Jingxian, kekuatan di tubuhnya mulai menjadi kacau. Seperti air mendidih yang terus bergerak. Menjadi jauh lebih sulit baginya untuk mengedarkan energinya. Myrtle Star, kekuatanmu membuatku sangat takut. Peluangku menang melawan Skyritch Lord tahap akhir tidak terlalu tinggi, jadi aku menggunakan sedikit trik padamu. Hari ini, kamu akan mati di sini. Jingxian tertawa lembut. Dia menghentakkan kakinya dan berlari maju seperti kelinci yang kuat dan licik. Dalam sekejap, dia mendekati Crab Myrtle Star. Telapak tangannya yang seperti batu giok dipenuhi dengan cahaya keemasan yang menyala-nyala saat melesat ke arah Crab Myrtle Star. Crab Myrtle Star meninju. Ketika tinju dan telapak tangan saling bertabrakan, badai energi menyapu dan tanah di sekitarnya hampir meledak. Aduh! Crab Myrtle Star memuntahkan seteguk darah dan terus mundur. Ia menemukan energi yang berbeda dalam tubuhnya. Energi ini terus-menerus menghancurkan kekuatannya, menyebabkan kekuatannya menjadi kacau. Ia bahkan tidak dapat menggunakan 20% dari kekuatannya. Aku harus pergi dulu. Kalau tidak, aku bisa mati di sini. 3.365 Zixing sangat beruntung telah memperoleh warisan burung abadi. Tidak heran dia lebih kuat dari Master Sky Ridge tahap akhir biasa. Jing Shan sedikit mengernyit saat dia melihat Crab Myrtle Star menghilang dalam sekejap. Teknik melarikan diri terakhir Crab Myrtle Star terlalu cepat. Itu seharusnya menjadi teknik melarikan diri terkuat dalam warisan undiing ber. Jing Shan telah benar-benar kehilangan jejak Crab Myrtle Star dan tidak dapat menemukannya sama sekali. Lupakan saja, Zixing telah melarikan diri. Itu tidak akan memengaruhi rencanaku sama sekali. Selama Long Wen tertinggal, itu adalah kesuksesan terbesar. Jing Shan mencibir sambil melihat ke arah-arah roh dan kabut darah yang terus berputar di sekitarnya. Di dalam kabut darah, Zhuowen terperangkap dengan kuat. Jing Shan sangat yakin bahwa begitu Long Wen terjerat oleh kabut darah, dia pasti akan mati. Pada saat itu, dialah yang akan paling diuntungkan, dan semua yang menjadi milik pangu akan menjadi miliknya. Bang 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 Dalam kabut darah, cahaya misterius penciptaan di sekitar Zhuowen terus melonjak, membentuk lapisan penghalang seperti sisik untuk menahan invasi kabut darah di sekitarnya. Namun, kekuatan kabut darah itu terlalu mengerikan. Cahaya penciptaan misterius yang berputar di sekitar Zhuowen terus menerus bergoyang dan menjadi semacam ilusi. Zhuowen tahu bahwa cahaya misterius penciptaan tidak akan bertahan lama. Pada saat ini, wajah Zhuowen sangat jelek. Dia tidak menyangka Jing Shan akan menipunya. Formasi teleportasi hanyalah kedok untuk menjebaknya. Akan tetapi, Zhuowen tidak dapat memastikan apakah perkataan Jing Shan tentang tempat pangu jatuh itu benar atau apakah Jing Shan telah menipunya sejak awal. Wah! Tepat saat Zhuowen tengah asyik berpikir, cahaya misterius penciptaan di sekelilingnya runtuh menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kabut darah yang mengerikan, yang membawa bau darah yang kuat, tiba-tiba mengebor ke anggota tubuh dan meridian Zhuowen. Tampaknya kabut itu dimaksudkan untuk menembus seluruh tubuh Zhuowen. Mata Zhuowen tampak serius saat ia mulai mengalirkan energi di sekitar tubuhnya untuk melawan kabut darah mengerikan yang menyerang sekelilingnya. Sayangnya, tindakannya sia-sia belaka. Kabut darah ini seperti melihat bunga di tengah kabut. Sangat ilusi, dan dia tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Setiap kali dia meninju, kabut darah di depannya akan berhamburan seperti kerikil, lalu dengan cepat memasuki tubuh Zhuowen melalui titik akupunturnya, memasuki tubuhnya. Ketika kabut darah memasuki tubuh Zhuowen, Zhuowen merasakan darahnya sangat terpengaruh. Darahnya tidak lagi mengalir dengan lancar, dan energi kabut darah mulai menggerogoti daging, tulang, dan organnya. Sialan, apa-apaan ini, itu benar-benar menggerogoti daging dan darahku. Keringat dingin membasahi dahi Zhuowen saat dia bergumam sendiri dengan tak percaya. Kabut darah ini memberinya ilusi bahwa ia sedang menghantam air, dan tidak ada cara baginya untuk meminjam kekuatan. Hal ini membuat Zhuowen merasa sangat tidak berdaya. Zhuowen menggunakan kekuatan gaumang untuk menyembuhkan daging dan darahnya yang terkorosi dengan cepat. Namun, seiring semakin banyak kabut darah yang memasuki tubuhnya, kekuatan gaumang pun mulai melemah secara bertahap. Saat ia menggunakan kekuatan gaumang untuk menahan korosi kabut darah, Zhuowen menggunakan berbagai metode dalam upaya untuk menerobos kabut darah di sekitarnya. Zhuowen bahkan menggunakan kartu truf seperti Howie Divine Arrow dan Yama Demon Portrait, tetapi semuanya gagal pada akhirnya. Meskipun ia berhasil menembus sebagian besar kabut darah, pada akhirnya ia terhalang oleh kabut darah. Semua usahanya sia-sia. Hal ini menyebabkan ekspresi Zhuowen menjadi sangat serius. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia masih agak kurang dalam menerobos kabut darah. Sialan, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku pasti akan dipermainkan sampai mati oleh kabut darah ini. Ekspresi Zhuowen jelek. Dia tahu betul bahwa semakin banyak kabut darah memasuki tubuhnya, kecepatan pemulihan tubuhnya pasti akan dilampaui oleh kecepatan korosi. Ketika saat itu tiba, tubuhnya akan terkorosi hingga tak dapat dikenali, dan itu juga akan menjadi saat kematiannya. Dengan kekuatanku saat ini, masih agak sulit untuk menembus penghalang kabut darah ini. Namun, jika aku bisa langsung menerobos, dengan kekuatan luar biasa dari tubuh suci pangu bintang delapan, seharusnya aku bisa menembus penghalang kabut darah di sekitarku. Mata Zhuowen berkedip. Dia tahu bahwa saat ini, ini adalah satu-satunya jalannya. Dia hanya bisa menerobos. Dia yakin bahwa dia bisa menembus penghalang kabut darah di sekitarnya. Namun, berdasarkan kecepatan kabut darah yang menyerang tubuhnya saat ini, Zhuowen tahu bahwa ia tidak akan mampu bertahan selama tiga hari. Ia tidak tahu apakah ia dapat berhasil menerobos setelah menyatu dengan penyihir leluhur Gu dalam tiga hari ini. Meskipun dia hanya setengah langkah dari bintang delapan, jarak ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Ayo kita lakukan semaksimal mungkin, aku hanya bisa mencoba. Mata Zhuowen dipenuhi dengan tekat. Dia mengeluarkan serangga rusougu dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya, mengabaikan perlawanan serangga rusougu. Saat serangga rusougu menyatu ke dalam tubuhnya, Zhuowen sepenuhnya mengaktifkan energi tubuh suci pangu dan mulai menyerap energi serangga rusougu dengan cepat. Perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuh Zhuowen, menyebabkan Zhuowen mendongak ke langit dan meraung. Perasaan itu memenuhi tubuhnya dan mulai mengubah tubuh suci pangunya. Cahaya kristal yang menyala-nyala melonjak dan meletus dari tubuh Zhuowen. Dia seperti Buddha yang agung, suci dan tanpa celah. Energi serangga rusougu begitu melimpah sehingga mulai mengguncang wilayah Zhuowen. Namun, ketika Zhuowen mengumpulkan kekuatannya dan mulai menerobos wilayah tersebut, dia selalu merasa bahwa ada penghalang tebal di depannya, yang mencegahnya melangkah lebih jauh. Zhuowen tahu bahwa ini adalah rintangan yang diperlukan untuk menembus bintang delapan. Dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia mulai terus-menerus memurnikan energi serangga rusougu. Dia tahu bahwa selama dia mengumpulkan sejumlah energi, dia secara alami akan mampu menembus penghalang alam dan maju dengan lancar. Terlebih lagi, untuk berjaga-jaga, Zhuowen menyiapkan serangga gu suanming dan serangga gu kiang liang yang tersisa. Jika dia masih tidak dapat menembus penghalang alam setelah menyempurnakan serangga gu rusougu, dia akan segera menggabungkan kedua serangga gu ke dalam tubuhnya. Dalam dua hari terakhir, energi kabut darah di tubuh Zhuowen menjadi semakin menakutkan. Terlebih lagi, kabut darah terus mengalir ke tubuhnya dari luar. Lima organ dalam dan enam usus Zhuowen telah terkorosi seluruhnya. Meskipun Zhuowen tampak tidak terluka, organ dalamnya hampir seluruhnya terkorosi. Ini karena Zhuowen memiliki tubuh suci pangu. Jika kultifator lain dikelilingi oleh kabut darah yang mengerikan ini, mereka pasti akan mati dalam waktu dua jam. Istirahatlah untukku. Zhuowen meraung. Dia akhirnya berhasil menyempurnakan energi serangga rusougu dan mulai menerobos ke alam bintang delapan. Ledakan. 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 Tubuh Zhuowen bergema dengan ledakan mengerikan seperti guntur mendalam sembilan surga. Aura mengerikan menyapu dan membubarkan kabut darah di sekitarnya. Engah. Zhuowen tiba-tiba memuntahkan setegup darah. Auranya menjadi sangat lemah. Pada saat yang sama, kabut darah yang telah tersebar dengan cepat mengalir kembali ke tubuh Zhuowen dan mulai menggerogoti daging, darah, dan tulang Zhuowen. Kali ini, Zhuowen gagal menerobos wilayah tersebut. Terlalu sulit untuk menerobos ke alam bintang delapan. Zhuowen sudah setengah langkah ke alam bintang delapan dan telah menyerap semua energi serangga penyihir leluhur. Namun, dia tetap gagal. Zhuowen mengambil keputusan cepat dan segera menyatukan serangga Suan Minggu dan serangga Kiang Lianggu ke dalam tubuhnya. Dia tahu bahwa tidak banyak waktu tersisa baginya. 3.366 Setelah Kiang Lianggu dan serangga beracun Suan Minggu memasuki tubuh Zhuowen, wajah pucat Zhuowen tiba-tiba menjadi sedikit kemerahan, dan auranya yang lemah juga menjadi sedikit lebih kuat. Hari demi hari berlalu, dan daging serta darah Zhuowen telah terkikis sepenuhnya. Kulit di permukaannya telah lama membusuk, dan hanya tersisa kerangka. Terlebih lagi, kerangka itu juga mulai menghilang secara bertahap di bawah lapisan kabut darah. Namun, kepala Zhuowen masih utuh, dan jiwa ilahinya belum hancur. Ketika semua daging dan tulang di bawah kepalanya telah meleleh, Zhuowen tiba-tiba membuka matanya dan menjerit panjang. Bersamaan dengan lolongan itu, aura yang luar biasa dan mengerikan keluar dari tubuh Zhuowen. Aura ini begitu menakutkan, jauh lebih menakutkan daripada aura Zhuowen sebelumnya. Seolah-olah telah terjadi perubahan kualitatif. Di bawah kepala Zhuowen, daging dan tulang yang meleleh mulai pulih secara bertahap. Pada akhirnya, tubuh Zhuowen pulih sepenuhnya. Zhuowen berdiri, matanya berbinar. Dia tertawa dan berkata, Akhirnya, aku berhasil menembus. Akhirnya aku berhasil menembus tubuh suci pangu bintang delapan. Zhuowen telah menerobos ke tubuh suci pangu bintang delapan, dan aura di tubuhnya masih membumbung tinggi. Ini karena energi yang diberikan oleh Qiang Liang dan serangga beracun Suan Ming terlalu kuat, dan sebagian kecilnya masih tertinggal di tubuh Zhuowen. Zhuowen tiba-tiba meninju, dan kabut darah di sekitarnya, yang sulit diatasi, tersapu gelombang. Beberapa kabut darah bahkan langsung runtuh. Terlebih lagi, pukulan biasa Zhuowen mengandung fluktuasi energi Qiang Liang, Suan Ming, dan Ru Shou. Ketiga energi ini adalah kekuatan guntur, kekuatan hujan, dan kekuatan emas. Tentu saja, selain ketiga energi ini, serangan Zhuowen juga mengandung kekuatan serangga beracun sihir leluhur lainnya yang telah terintegrasi ke dalam tubuhnya, seperti kekuatan api zurong dan kekuatan air gondong. Mata Zhuowen penuh dengan cahaya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan tubuh suci pangu bintang delapan, dia bisa menghancurkan kabut berdarah di sekitarnya. Namun, dia tidak melakukannya. Dia duduk bersila lagi. Dia berencana untuk menyerap semua energi Gu yang tersisa di tubuhnya. Dia berencana untuk terus menerobos alam dan langsung meningkatkan tubuh suci pangunya dari tahap awal bintang delapan ke tahap tengah. Dia telah menggunakan tiga cacing Gu penyihir leluhur. Satu cacing Gu penyihir leluhur saja sudah sangat langka, apalagi tiga. Tentu saja, dia tidak mau menyanyiakan energi cacing Gu penyihir leluhur yang tersisa. Kabut darah di sekitarnya tidak lagi mampu memengaruhi Zhuowen. Kabut darah apapun yang mendekati Zhuowen sepenuhnya ditekan oleh aura kuat tubuh fisiknya, tidak berani bergerak sama sekali. Hari berikutnya telah berlalu dan itu juga merupakan hari ke-9 sejak mereka memasuki kolam ajaib penyihir leluhur. Jing Shan duduk bersila di samping susunan ajaib dan melihat kabut darah berbentuk bola yang mengambang di atas susunan ajaib. Dia mengerutkan kening. Empat hari telah berlalu dan Long Wen masih hidup. Bukankah dia terlalu ulet? Jing Shan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu betapa mengerikannya kabut darah itu. Bahkan dia tidak akan bisa bertahan seharipun jika dia terbungkus dalam kabut darah itu. Namun, Long Wen terbungkus dalam kabut darah. Sudah empat hari, tetapi kabut darah belum hilang. Hal ini membuat Jing Shan merasa sedikit tidak nyaman. Tepat ketika Jing Shan sedang linglung, kabut darah tiba-tiba meledak. Aura yang mengerikan, seperti gravitasi yang diperbesar berkali-kali, bekerja pada seluruh gua bawah tanah. Jing Shan mendengus. Saat dia bersentuhan dengan aura itu, dia mundur dan wajahnya menjadi sangat pucat. Ketika Jing Shan mengangkat kepalanya untuk melihat tempat kabut darah menghilang, dia melihat sosok yang gigih. Ia tidak asing dengan sosok tersebut, karena sosok tersebut ternyata adalah Long Wen yang disangkanya akan meninggal. Long Wen, bagaimana ini mungkin? Kau tidak mati di kabut hantu haus darah. Ini tidak mungkin. Mata indah Jing Shan membelalak saat dia berteriak tak percaya. Zua Wen menatap Jing Shan dengan mata dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang tidak mungkin. Sebaliknya, kamu berani sekali bersekongkol melawan aku. Kamu sungguh hebat. Mata Jing Shan berubah muram. Dia segera mundur. Namun, saat dia mundur, dia merasakan sakit di lehernya. Zua Wen benar-benar mencengkeram lehernya. Ia mengerahkan seluruh tenaga dalam tubuhnya dan mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Zua Wen. Namun, ia menyadari bahwa semua usahanya sia-sia. Ia sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Dia sekarang seperti boneka di tangan Zua Wen dan telah sepenuhnya kehilangan kebebasannya. Baru saat itulah Jing Shan menyadari bahwa aura di tubuh Zua Wen telah menjadi begitu kuat hingga benar-benar menekannya. Kau, kau benar-benar berhasil menembus kabut hantu haus darah. Jing Shan teringat sesuatu dan tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Berkat dirimu, aku berhasil menerobos kabut darah sampah itu. Zua Wen berkata dengan dingin sambil melempar Jing Shan ke tanah. Pada saat yang sama, dia mengarahkan jari pedangnya dengan tangan kanannya dan seberkas cahaya cemerlang menyapu dan memasuki tubuh Jing Shan. Jing Shan menjerit saat tubuhnya lemas di tanah. Dia menatap Zua Wen dengan kesal dan berteriak, Long Wen, kamu benar-benar berani melumpuhkanku. Kau berkonspirasi melawanku. Aku sudah berbelas kasih dengan tidak membunuhmu. Tatapan mata Zua Wen acu tak acu saat dia melanjutkan, katakan padaku, mengapa kau ingin menyakitiku? Jing Shan linglung saat dia jatuh ke tanah. Dia tidak menghiraukan pertanyaan Zua Wen. Zua Wen sedikit mengernyit dan berkata, jangan memaksaku mencari jiwamu. Jing Shan masih tampak bingung seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Zua Wen sama sekali. Kultifasinya lumpuh dan masa depannya suram. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dijalani. Zua Wen menggelengkan kepalanya, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan menekan kepala Jing Shan saat ia mulai mencari jiwanya. Setelah Zua Wen menarik tangannya, dia melemparkan Jing Shan ke dalam susunan teleportasi. Kabut darah yang disebarkan Zua Wen seperti mulut besar yang menelan Jing Shan. Jing Shan menjerit sekeras-kerasnya sebelum akhirnya terdiam sepenuhnya. Zua Wen menatap kabut darah yang menggeliat di susunan itu. Wajahnya tampak tidak baik. Melalui ingatan Jing Shan, Zua Wen mengetahui bahwa susunan ini memang merupakan susunan teleportasi yang mengarah ke suatu tempat yang berhubungan dengan Pangu. Namun, untuk mengaktifkan susunan teleportasi ini, nyawa seorang kultifator yang telah memperoleh sebagian warisan Pangu harus dikorbankan. Setelah nyawa pembudidaya yang memperoleh warisan Pangu dikorbankan, akan terbentuk kartu teleportasi berwarna merah darah. Dengan kartu teleportasi berwarna merah darah ini, orang yang memperolehnya dapat mengaktifkannya kapan saja dan di mana saja untuk memasuki tempat yang disebut sebagai tempat Pangu jatuh. Tentu saja, apakah itu tempat Pangu jatuh masih harus diverifikasi. Namun, itu pasti tempat yang berhubungan dengan Pangu. Warisan dari kultifator yang dikorbankan akan terukir pada kartu teleportasi berwarna merah darah. Orang yang mendapatkannya akan dapat memperoleh bagian dari warisan Pangu dari kultifator yang dikorbankan. Haha, Jingxian ini benar-benar licik. Dia sebenarnya sudah licik sejak awal. 3367. Zua Wen menangkap token berwarna merah darah yang jatuh dari langit. Pikiran ilahinya jatuh pada token itu dan dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa dia memang menemukan sebagian warisan Pangu di token itu. Dia tahu bahwa warisan itu seharusnya menjadi bagian dari warisan Jingxian. Namun, warisan yang diperoleh Jingxian terlalu sedikit. Jumlahnya kurang dari sepersepuluh dari warisan yang diperoleh Zua Wen. Terlebih lagi, informasi tentang warisan Pangu yang diperoleh Jingxian sangat kurang. Bahkan metode kultifasi tubuh suci Pangu pun tidak lengkap. Namun, warisan yang ditunjukkan dalam token merah darah itu sangat membantu Zua Wen. Itu adalah pelengkap yang bagus untuk warisan Pangu di tubuhnya. Itu memberi Zua Wen pemahaman yang lebih intuitif tentang kekuatan Pangu dan pemahaman yang lebih dalam tentang metode kultifasi tubuh suci Pangu. Pada saat yang sama, Zua Wen juga menemukan bahwa token berwarna merah darah itu mengandung kekuatan teleportasi yang sangat dalam. Dia yakin bahwa selama dia mengaktifkan token tersebut dengan pikiran ilahinya, kekuatan teleportasi akan segera membawanya ke sisi lain token tersebut. Meskipun dia tidak tahu di mana sisi lain dari teleportasi itu berada, itu pasti tempat yang berhubungan dengan Pangu. Akan lebih baik jika itu adalah tempat di mana Pangu jatuh sehingga dia bisa mendapatkan sisa warisan Pangu. Zua Wen tidak segera menggunakan kekuatan teleportasi dalam token tersebut. Dia tahu betul bahwa kekuatan teleportasi pasti akan menjadi tindakan penyelamatan nyawa pada saat kritis. Dia telah menyinggung banyak orang di suku penyihir. Dengan token ini, hidupnya pasti akan aman. Selain itu, dari ingatan Jing Shan, dia tahu bahwa penguasa bintang krep telah terluka parah oleh serangan diam-diam Jing Shan. Zua Wen agak khawatir tentang keselamatan penguasa bintang krep. Energi yang disuntikan Jing Shan ke tubuh penguasa bintang krep tidaklah sederhana. Energi itu sangat kuat dan merupakan salah satu kartu truf Jing Shan. Itu adalah sesuatu yang diperolehnya dari warisan Pangu. Meskipun krep Star Soverein telah memperoleh warisan burung abadi dan sangat luar biasa, dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk menahan erosi energi itu. Memikirkan hal ini, Zua Wen mengirim pesan kepada krep Star Soverein, menanyakan lokasinya. Namun, setelah sekian lama, kaisar bintang krep tidak membalas. Hal ini membuat Zua Wen merasa firasat buruk. Dalam satu hari lagi, ruang kolam ajaib penyihir leluhur akan mengusir semua orang di sini. Aku harus menemukan saudara krep Star Soverein dalam sehari. Zua Wen sedikit mengernyit saat meninggalkan gua bawah tanah. Indra ketuhanannya yang kuat mulai menyapu, mencari area tersebut dalam skala besar. Tak lama kemudian, Zua Wen tiba di lembah tempat kolam baptisan. Ia menemukan empat sosok di lembah tersebut. Mereka adalah Tukian dari klan Serigala Bulan, Wu Kyutong dari klan Ruba Ekor Sembilan, Siang Gui dari klan Kura Kura Raksasa, dan Siu Kong dari klan Binatang Ruang Waktu. Indra ketuhanan Zua Wen menyapu tanpa hambatan, dan tentu saja hal itu membuat khawatir keempat jenius ras asing yang tengah duduk bersila dan berkultivasi. Penguasa bintang Zua Wen, dia mendarat di lembah, menatap keempat jenius ras asing, dan bertanya dengan tenang. Saudara Long, bukankah saudara krep Star Soverein pergi bersamamu? Apakah terjadi sesuatu? Tukian dari klan Serigala Bulan menangkupkan tinjunya dan bertanya dengan sopan. Mata Zua Wen Star Soverein tampak dingin. Dia mengulurkan tangan kanannya, mencengkram leher Tukian, dan mengangkatnya. Saudara Tukian, Anda pasti tahu sesuatu, kan? Sebaiknya kau katakan yang sebenarnya padaku. Kalau tidak, aku tidak keberatan memiliki mayat lain di tanganku. Kata penguasa bintang Zua Wen dengan dingin. Ketika Tukian berbicara kepadanya, Zua Wen Star Soverein dapat dengan jelas melihat cahaya aneh berkedip di mata Tukian. Tukian bukan satu-satunya. Tiga jenius ras asing lainnya tidak berani menatap matanya. Dia tahu bahwa mereka berempat mungkin tahu keberadaan krep Myrtle Star Monarch, tetapi mereka tidak ingin memberitahunya. Pupil mata Tukian mengecil. Dia terus berjuang di tangan penguasa bintang Zua Wen, tetapi semua usahanya sia-sia. Tukian ketakutan. Ia mendapati bahwa kekuatan Long Wen tampak lebih kuat daripada beberapa hari yang lalu. Ia terjepit di tangannya dengan jentikan tangannya. Bahkan bergerak pun merupakan kemewahan. Bahkan seorang master dari alam-akhir alam Tong Tian mungkin tidak dapat melakukan ini. Saudara Long, jangan impulsif. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku hanya berharap kamu tidak membunuh orang baik. Tukian berkata dengan tergesa-gesa. Hentikan omong kosongmu. Katakan padaku apa yang kau ketahui. Kata Zua Wen Star Soverein dengan tidak sabar. Tukian tidak berani menyembunyikan apapun. Dia menceritakan semua yang diketahuinya kepada Long Wen. Ternyata setelah krep Star Soverein terluka para oleh Jing Shan, dia meninggalkan gua bawah tanah dan datang ke lembah ini. Di kolam ajaib penyihir leluhur ini, hanya lembah ini yang memiliki energi surgawi terkaya. Jika penguasa bintang krep ingin pulih dengan cepat, lembah ini adalah pilihan terbaik. Ketika penguasa bintang krep datang ke lembah dengan luka serius, Tukian dan yang lainnya terkejut. Mereka semua menebak siapa yang dapat menyebabkan luka serius seperti itu pada seorang ahli seperti penguasa bintang krep. Namun, mereka juga mengerti bahwa kultifasi krep Star Soverein jauh lebih tinggi daripada mereka, jadi mereka tidak mengganggunya. Sebaliknya, mereka duduk tidak jauh dan mengurus urusan mereka sendiri. Dengan cara ini, tiga hari berlalu, kondisi krep Star Soverein memang memburuk. Auranya juga menjadi lebih lemah dari tiga hari yang lalu. Tampaknya ada energi yang kuat di tubuh krep Star Soverein yang menekannya. Meskipun kondisi krep Star Soverein tidak terlalu baik, Tukian dan yang lainnya masih sangat takut dan tidak bertindak gegabuh. Pada saat inilah Hu Xing Yuan kembali ke lembah. Ketika dia melihat kaisar bintang krep dalam kondisi yang sangat buruk, dia langsung ingin membunuhnya. Krep Star Soverein tentu saja tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Dia segera mengambil keputusan untuk melarikan diri dari lembah. Hu Xing Yuan mengikuti dari belakang dan mulai mengejar krep Star Soverein. Zua Wen melemparkan Tukian ke tanah dan bertanya dengan dingin, ke arah mana mereka melarikan diri. Wajah Tukian pucat pasti. Kali ini, dia tidak berani menentang perintah Zua Wen dan buru-buru menunjuk ke suatu arah. Zua Wen sangat tegas. Dia mengeluarkan rolet ruang waktu dan mulai mengejar ke arah yang ditunjuk Tukian. Dia sedikit cemas. Dia tahu betul bahwa setelah penguasa bintang krep diserbu oleh energi aneh itu, kekuatannya akan menurun seiring berjalannya waktu. Dia pasti bukan tandingan Wu Xing Yuan. Ini karena dia bisa tahu dari kata-kata Tukian bahwa luka Wu Xing Yuan tampaknya sudah sembuh. Wu Xing Yuan mungkin memiliki obat penyembuh yang sangat bermutu tinggi padanya. Kalau tidak, mustahil tubuhnya yang terluka parah bisa pulih ke kondisi puncaknya hanya dalam beberapa hari. Memikirkan hal ini, Zua Wen merasa sedikit kesal. Dia sangat khawatir dengan kondisi penguasa bintang krep. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang sangat mengerikan. Dia menggunakan semua kekuatannya. Di tempat yang cukup jauh dari Zua Wen, penguasa bintang krep melarikan diri dalam keadaan yang agak menyedihkan. Wajahnya pucat dan tak berdarah, dadanya berlumuran darah, dan anggota badan serta tulangnya rusak parah. Tidak jauh di belakang krep Star Soverein, sosok dengan aura seluas lautan dengan cepat mengejarnya. Ini adalah seorang pemuda dengan wajah yang tampan. Rambutnya yang sebahu berkibar di udara seperti jarum baja, dan tubuhnya memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Dia seperti matahari yang bergerak cepat, terik dan terang saat dia melayang di langit. Dia sangat luar biasa. Pemuda ini adalah jenius nomor satu dari ras penyihir, Wu Xing Yuan. Tatapan Wu Xing Yuan dingin saat dia menatap kaisar bintang krep yang terus-menerus melarikan diri di depannya. Dia mencibir dan berkata, Bintang ungu, kamu juga punya hari seperti ini. Sangat jarang mengalami luka parah akibat ulah orang lain. 3368 Wu Xing Yuan sangat percaya diri. Pada saat yang sama, dia membenci Zixing dan Long Wen sampai giginya gatel. Dia hanya ingin mencabut urat mereka, menguliti tulang mereka, dan mencabik-cabik tubuh mereka. Gara-gara kedua orang ini, dia terluka parah dan hampir mati. Agar cepat pulih, ia menelan satu-satunya obat mujarab yang dimilikinya. Dia secara tidak sengaja memperoleh obat mujarab itu dari reruntuhan. Obat itu sangat berharga dan dapat dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya saat dia diambang kematian. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kehidupan keduanya. Awalnya ia berencana untuk menggunakan obat mujarab ini dalam pertempuran besar di masa mendatang agar dapat memanfaatkannya sebaik-baiknya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menggunakannya di tempat seperti kolam ajaib penyihir leluhur. Terlebih lagi, dia belum lama berendam di kolam baptis, dan kekuatannya bahkan telah menurun. Sungguh suatu kerugian baginya untuk menggunakan obat mujarab ini. Bagaimana mungkin Wu Xing Yuan tidak marah? Huff, Zixing, setelah aku membunuhmu, aku akan pergi dan melunasi hutangku pada Long Wen. Orang itu jahat dan licik. Jika aku melawannya langsung, aku pasti akan menghajarnya sampai mati. Wu Xing Yuan teringat bahwa dia telah terluka parah oleh panah Zua Wen, dan wajahnya berubah jelek. Dia kalah dalam pertempuran itu secara tidak adil. Dia telah terjerat oleh seorang penguasa langit transcendent tahap akhir seperti Zixing Jun dan telah menjadi target hidup Long Wen. Itu adalah pertempuran yang sangat memalukan. Pada saat yang sama, Wu Xing Yuan sangat takut pada panah ilahi Hou Yi milik Zua Wen. Dia tidak menyangka kalau panah ilahi Hou Yi begitu kuatnya, hingga mampu melukainya dengan satu anak panah saja. Jika dia bertemu Long Wen lagi, dia pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk menembakkan panah Dewa Hou Yi. Dia akan membunuh Long Wen begitu dia bertemu dengannya. Memikirkan hal ini, Wu Xing Yuan mengambil keputusan dan menghantamkan telapak tangannya ke udara. Zixing Jun tidak dapat menghindar tepat waktu dan terkena telapak tangan itu. Dia muntah darah dan jatuh. Namun, Zixing Jun sangat lincah. Saat dia jatuh, seluruh tubuhnya diselimuti api hitam. Dengan suara mendesing, dia melarikan diri ke kedalaman tanah dan terus melarikan diri. Wu Xing Yuan mendengus dingin, menghentakkan kaki kanannya, dan mengejarnya. Pada saat yang sama, aura Wu Xing Yuan telah sepenuhnya terkunci pada Zixing Jun. Dia terus menyerang, menyebabkan luka-luka Zixing Jun semakin parah. Aura krep Myrtle Star Soverein semakin melemah. Pandangannya suram. Dia tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Semua ini salahnya karena terlalu ceroboh dan disergap oleh Jing Shan. Saya ingin tahu bagaimana keadaan saudara Zuo. Myrtle Star Soverein merasa sedikit bersalah. Saat itu, dia mencoba meledakan kabut darah, tetapi serangan sekuat tenaganya pun gagal. Kemudian, dia disergap oleh Jing Shan dan tidak punya pilihan selain melarikan diri dari gua bawah tanah. Sampai sekarang, dia masih tidak tahu bagaimana keadaan Zuo Wen. Krep Myrtle Star Soverein, kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, namun kau masih memikirkan keselamatan orang lain. Kau benar-benar mencari kematian. Tepat saat Krep Myrtle Star tengah melamun memikirkan Zuo Wen, Wu Xing Yuan telah tiba di bawahnya dan menendang dadanya. Puci. Krep Myrtle Star Soverein hanya sempat menaruh kedua tangannya di depan dada. Tendangan itu begitu kuat hingga langsung mematahkan kedua tangannya. Ia memuntahkan darah dan terlempar terbalik. Ia menembus tanah dan melayang di udara seperti parabola. Wu Xing Yuan tiba-tiba keluar dari tanah dan bergegas ke sisi Krep Myrtle Star Soverein. Dia memegang palu dengan kedua tangan. Krep Myrtle Star Soverein jatuh ke tanah seperti meteor. Wu Xing Yuan mendarat di tanah dan menginjak keras dada Krep Myrtle Star Monarch, membuatnya mustahil baginya untuk bergerak. Myrtle Star, tak kusangka kau akan mengalami hari seperti itu. Mati saja kau, Wu Xing Yuan tertawa. Tepat saat Wu Xing Yuan hendak membunuh Krep Myrtle Star Soverein, ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai terdistorsi. Kekuatan dorong yang mengerikan datang dari segala arah, seolah-olah sedang memukul mundur Wu Xing Yuan dan Krep Myrtle Star Soverein. Hah, dunia kolam ajaib penyihir leluhur membuatku muak. Seharusnya masih ada satu hari lagi. Apakah ini berakhir sehari lebih awal? Wu Xing Yuan sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat terkejut. Kau beruntung. Aku tidak akan membunuhmu terlebih dahulu. Aku akan memenjarakanmu. Setelah meninggalkan kolam ajaib penyihir leluhur, Long Wen secara alami akan keluar. Saat itu tiba, aku akan menginjaknya secara pribadi dan mengirim kalian berdua ke neraka. Wu Xing Yuan mencibir. Dia membuka tangan kanannya dan energi hitam yang kuat menyapu keluar. Energi itu berubah menjadi tali dan mengikat Wu Xing Yuan seperti pangsit. Krep Myrtle Star Soverein sudah kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Dia hanya bisa membiarkan Wu Xing Yuan melakukan apa yang dia inginkan. Kekuatan dorong di ruang sekitarnya semakin kuat. Wu Xing Yuan membawa krep Myrtle Star Soverein dan tidak melawan kekuatan dorong tersebut. Dia mulai meninggalkan ruang tersebut. Tukian dan yang lainnya dilembah juga merasakan kekuatan dorong yang tiba-tiba muncul. Mereka juga tahu bahwa waktu mereka di dunia ini sudah habis. Mereka sedang ditolak. Zua Wen, yang tengah mencari krep Myrtle Star Soverein dengan panik, juga merasakan daya tolak yang kuat. Wajahnya berubah jelek. Ia menarik napas dalam-dalam dan merilekskan tubuhnya. Dia tahu betul bahwa selama dia meninggalkan tempat ini, dia secara alami akan bertemu dengan krep Myrtle Star Soverein. Yang dikhawatirkannya sekarang adalah apakah krep Myrtle Star Soverein telah jatuh. Jika dia melakukannya, dia takut tidak bisa kembali. Namun, apapun hasilnya, Zua Wen telah menjatuhkan hukuman mati kepada Wu Xing Yuan. Tidak diragukan lagi bahwa dia akan membunuh Wu Xing Yuan. Hah, itu Wu Xing Yuan. Saat Zua Wen merilekskan tubuhnya, dia melihat sesosok tubuh di depan cahaya. Sosok itu membawa sebuah tubuh. Sosok itu sangat familiar. Itu adalah jenius nomor satu dari suku penyihir, Wu Xing Yuan. Saat Zua Wen melihat Wu Xing Yuan, dia maju selangkah dan mengejar sosok itu dengan bantuan kekuatan dorong. Pada saat ini, sebuah retakan besar muncul di langit di atas tanah terjaga. Itu adalah pintu masuk ke kolam ajaib penyihir leluhur. Mayat Yin March dan yang lainnya memandang Wu Wuxian dengan aneh. Baru sembilan hari sejak Wu Xing Yuan dan yang lainnya memasuki tanah terjaga. Wu Wuxian telah membuka kembali pintu masuk ke kolam ajaib penyihir leluhur. Apakah dia berencana untuk memindahkan Wu Xing Yuan dan yang lainnya terlebih dahulu? Pendeta Agung, masih ada satu hari lagi menuju kolam ajaib penyihir leluhur. Apa maksudmu dengan ini? Feng Liluo mengerutkan kening dan bertanya. Aku punya firasat buruk. Ada yang tidak beres dengan kolam ajaib penyihir leluhur. Aku harus membukanya dan memeriksanya. Wajah Wu Wuxian berubah jelek. Faktanya, beberapa hari yang lalu, dia merasa bahwa segel yang dia pasang di permukaan tiga mayat penyihir leluhur di kolam ajaib penyihir leluhur tampaknya telah kehilangan koneksi. Ini mengejutkannya. Dia sendiri yang menempelkan segel itu dan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengerjakannya. Secara logika, seharusnya tidak ada yang bisa memecahkannya. Namun, dia tidak bisa merasakan aura segel itu. Jelas ada seseorang yang telah memecahkannya. Kalau saja kolam ajaib penyihir leluhur tidak dibatasi oleh ruang, dia pasti sudah membukanya beberapa hari lalu. 3.369 Di dalam ruang kolam ajaib penyihir leluhur, daya tolaknya menjadi semakin mengerikan. Di kejauhan, cahaya putih menyala-nyala muncul. Bila diperhatikan dengan seksama, di ujung cahaya putih yang menyala-nyala itu, ada sebuah lubang hitam yang dalam dan gelap. Lubang hitam pekat itu bagaikan mulut tanpa dasar yang tampaknya mampu menelan semua materi. Wu Singyuan menggendong bintang krep mirtel yang setengah mati dan menatap lubang hitam itu dengan tenang. Dia tahu bahwa lubang hitam itu adalah pintu keluar kolam ajaib penyihir leluhur. Meskipun lubang hitam itu dekat, sebenarnya ia berada di ujung ruang. Ia harus meminjam gaya tolak ruang untuk mendekati lubang hitam itu. Saudara Singyuan Singyuan Tiba-tiba, dua suara datang dari samping. Wu Singyuan menoleh dan melihat Tukian, jenius klan Serigala Bulan, dan Wu Qutong, jenius klan Ruba Ekor Sembilan, menghampirinya dari kanan. Keduanya juga didorong menjauh oleh gaya tolak. Namun, mereka tampak tidak baik. Mereka mengerutkan kening dan tampak khawatir. Pada saat yang sama, mereka melihat krep mirtel star di tangan Wu Singyuan, dan kekhawatiran di wajah mereka menjadi lebih intens. Ada apa? Wu Singyuan melihat ekspresi aneh di wajah Tukian dan Wu Qutong dan bertanya dengan heran. Saudara Singyuan, Long Wen datang mencarimu. Saya khawatir dia tidak datang dengan niat baik. Sekarang setelah kau menculik temannya Zixing, aku khawatir dia tidak akan melepaskannya. Tukian menghela nafas. Wu Singyuan mencibir, apa itu Long Wen? Selain menembakkan anak panah ke belakang, kemampuan apa lagi yang dimilikinya? Dia hanya seorang pengecut. Mata indah Wu Qutong dipenuhi kekhawatiran. Dia berkata dengan suara yang dalam, Singyuan, jangan ceroboh. Kekuatan Long Wen tampaknya telah meningkat pesat. Saudara Tukian ditundukkan olehnya dalam satu gerakan. Kekuatannya jelas tidak sederhana. Oh, dia menaklukkan saudara Tukian dengan satu gerakan. Sepertinya dia sudah membuat beberapa kemajuan, tapi aku masih tidak menganggapnya serius. Mata Wu Singyuan dipenuhi dengan kesombongan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Long Wen. Di mata Wu Singyuan, meskipun kekuatan Long Wen tidak sederhana, dia jelas bukan lawannya. Saat itu, dia bahkan mampu menekan penguasa langit transcendent tahap akhir seperti bintang krep mirtel. Dia telah menyelidiki dan menemukan bahwa Rune naga jauh lebih lemah daripada bintang krep mirtel. Bahkan jika kekuatan Long Wen meningkat, mustahil baginya untuk menjadi lawannya. Dia memiliki kepercayaan diri seperti ini dan sama sekali tidak takut pada Long Wen. Sebaliknya, di dalam hatinya, dia berharap segera bertemu Long Wen dan menangkapnya dalam satu gerakan. Tukian dan Wu Qutong saling berpandangan. Melihat Wu Singyuan begitu percaya diri, kekhawatiran di hati mereka pun berkurang drastis. Mereka juga menyadari bahwa orang yang berdiri di hadapan mereka bukanlah seorang jenius biasa. Dia adalah seorang jenius nomor satu dari suku penyihir, seorang monster yang dapat memandang rendah seluruh alam surga primitif. Tidak peduli seberapa hebatnya Rune naga itu, mungkinkah Wu Singyuan telah pergi? Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, Wu Singyuan bahkan tidak menempatkan master surgawi tahap akhir ini di matanya, apalagi Long Wen itu. Saudara Singyuan, Anda benar. Saya tadi bertindak gegabuh. Dengan kekuatan Saudara Singyuan, jika Long Wen itu datang, itu benar-benar akan mencari kematian. Tukian berkata dengan agak malu. Hehehe, benar. Singyuan adalah jenius nomor satu dari suku penyihir dan dia bahkan memiliki tubuh penyihir yang kuat. Kami ceroboh karena kami terlalu peduli. Itulah sebabnya kami gegabuh tadi. Wu Qutong terkekeh dan menatap Wu Singyuan dengan wajah memerah. Wu Singyuan memegang Ziwei Starlord di tangan kirinya dan meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya. Matanya dipenuhi dengan kesombongan. Long Wen itu pengecut. Temannya dalam masalah, tapi dia suka menghilang begitu saja. Aku penasaran di mana dia bersembunyi. Namun, kita akan segera meninggalkan kolam ajaib penyihir leluhur. Bahkan jika Long Wen bisa bersembunyi, dia tidak bisa bersembunyi lagi. Pada saat itu, saya secara pribadi akan menangkapnya dan membunuhnya di depan banyak orang, kata Wu Singyuan dengan bangga. Tukian dan Wu Qutong mengangguk. Mereka juga terpengaruh oleh kepercayaan diri Wu Singyuan. Mereka merasa tidak apa-apa jika kekuatan Long Wen meningkat pesat. Dia tidak akan menjadi lawan Wu Singyuan. Oh, kau ingin membunuhku di depan semua orang. Apa kamu yakin? Tiba-tiba, sebuah suara yang samar-samar terdengar perlahan. Mata Wu Singyuan perlahan menyipit. Dia mengangkat kepalanya dan berbalik. Dia melihat Zua Wen, yang berpakaian hitam, berjalan perlahan. Matanya dipenuhi dengan dingin, provokasi, dan penghinaan. Melihat sikap Zua Wen, Wu Singyuan mendengus dingin. Wajahnya agak jelek. Dia berkata, Aku benar-benar tidak menyangka keberani datang setelah melihatku di sini alih-alih bersembunyi. Aku benar-benar mengagumi keberanianmu. Wajah Tukian dan Wu Qutong sedikit berubah. Mereka diam-diam mundur dan menatap Zua Wen dengan waspada. Kekuatan tempur Zua Wen telah meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Mereka tahu bahwa mereka berdua sama sekali bukan tandingan Zua Wen. Zua Wen mengabaikan tindakan Tukian dan Wu Qutong. Sebaliknya, dia menatap Zui Star Lord di tangan Wu Singyuan dan berkata dengan dingin, Turunkan dia dan aku bisa membiarkanmu mati dengan cepat. Wu Singyuan tercengang. Dia langsung tertawa dan berkata, Biarkan aku mati dengan cepat. Long Wen, kamu terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menahanmu? Jika bukan karena serangan diam-diammu tadi, kau dan Zui pasti sudah lama menjadi dua mayat. Kalau begitu, aku tidak akan membiarkanmu bersikap sombong di hadapanku sekarang. Namun, sekarang sudah sangat baik. Mengambil inisiatif untuk datang dan mati, itu menyelamatkanku dari mencari masalah denganmu. Wu Singyuan sangat sombong. Ia menatap Zua Wen dengan tatapan dingin, penuh keyakinan bahwa kemenangan ada di tangannya. Ia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Zua Wen. Aku juga tidak akan bicara omong kosong denganmu. Matilah demi aku. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan menghentakkan kaki kanannya. Riak-riak mengerikan tiba-tiba muncul di ruang sekitarnya. Ini adalah fenomena mengerikan yang disebabkan oleh ledakan energi yang luar biasa. Zua Wen benar-benar dapat menyebabkan kegemparan besar hanya dengan satu hentakan. Dapat dilihat betapa mengerikan dan kuatnya Zua Wen ini. Dalam sekejap, Zua Wen menghilang di tempat dan sudah muncul di depan Wu Singyuan. Mata Wu Singyuan sedikit menyipit. Kecepatan Zua Wen begitu cepat sehingga membuatnya sedikit pusing. Namun, dia juga bukan orang biasa. Saat Zua Wen menyapu di depannya, tangan kanannya mengepal dan terus melesat keluar. Kultivasi Dewa Tongtian tingkat menengah ditambah kekuatan tubuh penyihir bintang delapan sangatlah mengerikan. Ketika tinju dan telapak tangan saling bertabrakan, gempa susulan itu seperti ledakan awan dan kabut, menyebar ke segala arah. Itu sangat mengerikan dan mengejutkan. Tukian dan Wu Qutong tidak dapat menahannya dan buru-buru mundur. Tatapan mereka serius saat melihat dua sosok yang sudah tertutup oleh gempa susulan dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Kekuatan Zua Wen begitu dahsyat hingga agak melampaui ekspektasi mereka. Hanya gerakan ini saja sudah mampu mengeluarkan aura yang mengerikan. Bahkan, auranya cenderung setara dengan Wu Xing Yuan. Saat tinju Wu Xing Yuan bersentuhan dengan Zua Wen, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. 3370. Mundur. Itulah satu-satunya pikiran dalam benak Wu Xing Yuan. Ia telah meremehkan Long Wen. Ia tahu bahwa Long Wen sangat kuat dan mungkin lebih kuat darinya. Ia tidak bisa terus melawannya secara langsung. Namun, tepat saat Wu Xing Yuan hendak mundur, sebuah telapak tangan berubah menjadi cakar dan dengan cepat mencengkeram lengan kirinya. Dengan gerakan tiba-tiba, lengan kiri Wu Xing Yuan langsung terpelintir. Wu Xing Yuan menjerit kesakitan dan segera melepaskan tangan kirinya yang memegang Krab Myrtle Star Soverein dan segera mundur. Zua Wen membawa Krab Myrtle Star Soverein dan tidak mengejar Wu Xing Yuan. Sebaliknya, ia memeriksa kondisi Krab Myrtle Star Soverein. Yang membuatnya lega adalah meskipun Krab Myrtle Star Soverein terluka parah, dia tidak mati dan masih memiliki napas kehidupan. Zua Wen mengeluarkan pil penyembuh ilahi dan memberikannya kepada Krab Myrtle Star Soverein. Kemudian, ia mengirim Krab Myrtle Star Soverein ke dunia makro. Setelah dia memerintahkan Ghost Lume dan Yin Wuxi di dunia makro untuk mengurus Krab Myrtle Star Soverein, dia bergegas keluar dari sisa-sisa pertempuran dan mengejar Wu Xing Yuan yang melarikan diri. Aku ingin tahu bagaimana pertarungan antara Xing Yuan dan Long Wen berlangsung. Aku benar-benar tidak menyangka Long Wen begitu kuat hingga dia bisa bertarung dengan Xing Yuan begitu lama, kata Wu Qutong sambil mengerutkan kening. Long Wen memang kuat, namun, saudara Xing Yuan bahkan lebih kuat. Long Wen pasti akan dibunuh oleh saudara Xing Yuan. Tidak ada keraguan tentang itu, kata Tukian dengan suara yang dalam. Ketika keduanya tengah berdiskusi, sesosok tubuh yang menyedihkan tiba-tiba keluar dari sisa-sisa pertempuran. Keduanya menoleh dan menyadari bahwa sosok itu sebenarnya adalah Wu Xing Yuan. Yang membuat mereka berdua semakin tercengang adalah kondisi Wu Xing Yuan saat ini sangat buruk. Tangan kanan Wu Xing Yuan langsung meledak menjadi kabut berdarah dan lenyap sepenuhnya. Sedangkan lengan kirinya, terpelintir hingga tak bisa dikenali. Mungkin lumpuh. Melihat keadaan Wu Xing Yuan yang menyedihkan, Tukian dan Wu Qutong keduanya membuka mulut lebar-lebar dan tidak bisa berkata apa-apa. Kekuatan Long Wen sungguh luar biasa. Sebelum dia meninggal, dia benar-benar bisa membuat saudara Xing Yuan begitu menderita. Tukian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Wu Qutong mengangguk. Keadaan Wu Xing Yuan yang menyedihkan benar-benar mengejutkan mereka berdua. Namun, kedua orang itu sama-sama mengira bahwa Wu Xing Yuan hanya membayar harga sebesar itu setelah menghabisi Long Wen. Di hati keduanya, skala kemenangan masih condong ke arah Wu Xing Yuan. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Wu Xing Yuan dipukuli sedemikian rupa oleh Long Wen dan hanya bisa melarikan diri. Mereka terlalu percaya diri pada Wu Xing Yuan. Begitu Wu Xing Yuan meninggalkan lokasi akibatnya, dia melarikan diri ke arah lubang di kejauhan dengan ekspresi panik. Dia sangat terkejut di dalam hatinya dan ada sedikit penyesalan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan Long Wen akan begitu mengerikan, melumpuhkan lengan kanannya hanya dengan satu gerakan. Hanya dari satu pertukaran pukulan tadi, Wu Xing Yuan tahu bahwa ia sama sekali bukan tandingan Long Wen. Aku harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Selama aku meninggalkan tempat ini dan mencapai olah utama suku Dukun, aku akan aman. Pada saat itu, Imam Besar akan membantuku menghancurkan Long Wen. Wu Xing Yuan berpikir keras dalam hatinya, tetapi kecepatannya menjadi semakin cepat. Setelah Zhuawan terbang keluar dari jangkauan serangan, dia melihat Wu Qutong dan Tukian yang sedang linglung. Dia mengabaikan mereka berdua dan langsung mengejar Wu Xing Yuan. Wu Xing Yuan, bukankah kamu mengaku sebagai jenius nomor satu di wilayah surgawi primitif? Sekarang, kamu malah melarikan diri dengan panik seperti anjing liar. Tidakkah kamu merasa malu? Suara tenang Zhuawan terdengar. Tukian dan Wu Qutong segera tersadar dan menatap Long Wen yang mengejar Wu Xing Yuan tanpa berkata apa-apa. Astaga, saudara Xing Yuan sebenarnya bukan tandingan Long Wen. Sudah berapa lama dan dia kalah? Apakah dia menggunakan satu gerakan atau dua gerakan? Tukian membuka mulutnya dan akhirnya mengucapkan kalimat seperti itu. Wu Qutong juga merasa itu tidak dapat dipercaya, tetapi dia harus percaya bahwa apa yang dilihatnya di depan matanya adalah kebenaran. Wu Xing Yuan benar-benar kalah. Terlebih lagi, dia dikejar oleh Long Wen seperti anjing liar. Itu terlalu memalukan. Suara Zhuawan sangat keras, Wu Xing Yuan tentu saja mendengarnya dengan jelas. Matanya menunjukkan ekspresi malu, tetapi kecepatan kakinya sangat cepat. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa setelah meninggalkan ruang kolam sihir penyihir leluhur ini, dia pasti akan membiarkan imam besar mengambil tindakan sendiri dan memusnahkan Long Wen yang sombong ini. Huff! Hampir sampai. Setelah keluar, Long Wen akan mati. Ada banyak ahli di suku penyihir. Long Wen ini pasti sudah mati. Wu Xing Yuan melihat lubang hitam yang sudah dekat. Ia menghela nafas pelan. Ia tahu bahwa ia bisa meninggalkan kolam sihir penyihir leluhur setelah memasuki lubang hitam ini. Dia bahkan tidak berpikir dan terjun ke dalam lubang hitam. Tidak lama setelah Wu Xing Yuan masuk, Zhuawan sudah bergegas mendekat. Dia tertawa dingin dan berkata, Wu Xing Yuan, kamu tidak bisa melarikan diri. Kamu sudah mati. Sambil berkata demikian, Zhuawan juga memasuki lubang hitam dengan kepala terlebih dahulu. Mengikuti aura Wu Xing Yuan, dia mengejarnya dengan cepat. Tidak lama setelah Zhuawan dan Wu Xing Yuan memasuki lubang hitam, Tukian dan Wu Qutong juga bergegas mendekat. Keduanya saling menatap, keduanya menunjukkan ekspresi khawatir. Mereka pun terjun ke dalam lubang hitam. Di tanah pelindung tempat Allah utama suku penyihir berada, imam besar suku penyihir, Wu Wuxian, berdiri di depan para pemimpin suku. Matanya yang indah menatap pusaran air yang mengambang di udara. Itu adalah pintu keluar dari kolam ajaib penyihir leluhur. Perasaan tidak menyenangkan di hatinya semakin kuat. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi di ruang penyihir leluhur yang membuatnya merasa begitu gelisah. Dia berencana untuk menunggu Wu Xing Yuan keluar dan bertanya kepadanya dengan jelas apa yang terjadi di kolam ajaib penyihir leluhur. Wu Wuxian tidak berbicara. Mayat Yin Marsh dan para pemimpin suku lainnya juga tetap diam. Mereka tidak berani berbicara sembarangan. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul dari pusaran air di udara. Ketika semua orang melihat wujud asli sosok itu, mereka tidak terkejut. Karena yang pertama keluar adalah jenius nomor satu dari suku penyihir, Wu Xing Yuan. Semua orang tahu bahwa Wu Xing Yuan sangat kuat. Sekarang Wu Xing Yuan adalah orang pertama yang keluar dari kolam sihir penyihir leluhur. Ini tentu saja merupakan hal yang paling normal. Namun, orang-orang segera menyadari bahwa Wu Xing Yuan tidak dalam kondisi yang baik. Lengan kanannya hilang, dan lengan kirinya bengkok. Rambutnya acak-acakan, dan dia dalam kondisi yang buruk. Terlebih lagi, mereka juga bisa melihat bahwa mata Wu Xing Yuan dipenuhi dengan kepanikan, seolah-olah ada sesuatu yang mengejarnya. Begitu Wu Wuxian melihat keadaan Wu Xing Yuan, matanya menjadi gelap. Tepat saat dia hendak memarahi Wu Xing Yuan, sosok lain tiba-tiba keluar dari pusaran air. Saat sosok itu keluar dari pusaran air, ia bergegas menuju Wu Xing Yuan. Mata Wu Xing Yuan dipenuhi ketakutan. Dia segera berbalik, berniat untuk menghalangi sosok itu. Aduh! Sayangnya, Wu Xing Yuan sama sekali bukan lawan dari figur ini dan malah terlempar karena hantaman tersebut. Sosok itu mengejar Wu Xing Yuan dan mencengkeram leher Wu Xing Yuan dengan satu tangan. Dengan kekuatan yang tiba-tiba, leher Wu Xing Yuan patah. Namun, sosok itu tidak berhenti di situ. Dia mengarahkan jarinya dan mendarat di dahi Wu Xing Yuan. Wu Xing Yuan mendonga ke langit dan berteriak. Kemudian, dia tiba-tiba berhenti. Kepalanya miring ke satu sisi, dan dia benar-benar berhenti bernapas. Dia meninggal begitu saja. Mata Wu Wuxian membelalak. Saat tatapannya jatuh pada wajah sosok itu, ekspresinya sangat menarik.